Hai kaki saya sopan amat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ah suaranya kurang keras ini kita coba sekali lagi ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wah rame banget seperti nih penonton yang disini ya oke kembali lagi di acara Amaru Amirata Smart and independen Oke pada podcast hari ini kita akan membahas salah satu UKM nih Kak ya KM yang ada di Universitas Muhammad Diametro Nah jadi sebelum kita spilih UKM apa sih yang akan kita bahas pada kali ini kita ada baiknya untuk perkenalan dulu ya perkenalan Iya oke di mulai dari saya oke oke perkenalkan nama saya Sinta Ulandari saya alumni dari jurusan manajemen di Universitas Muhammad Diametro nah saya disini selaku pembawa acara pada Amira Amiratok pada pagi hari ini nah disini ada janara sumber juga nih bisa perkenalan dulu Kak Oh nama saya Rizky Rahmanda sedari teater mentari teater mentari Oh dari UKM teater mentari Oke dengan Kak Rizky ya Iya benar Kak Rizky ini dari prodi apa dari prodi teknik sipil teknik sipil semester semester enam semester enam Oh berarti sebentar lagi masuk ke semester tujuh ya Kak ya ya UTW lah ya UTW kuliahnya gimana nih Kak lancar-lancar aja Kak nggak ada kendala sih sebenarnya nggak ada kendala ya semoga nanti sampai semester delapan sampai lulus nggak ada kendala ya Kak Amin 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 ya robal alamin Oke kita langsung saja membahas tentang UKMnya ya Kak ya Oh ya boleh tadi Kak Rizky juga sudah men-spill nih UKM apa jadi kita hari ini akan membahas tentang UKM teater mentari gitu Kak Rizky ini di teater mentari apa nih Kak sebagai apa kebetulan saya menjabat sebagai ketua umum Oh sebagai ketua umum Wah luar biasa tepuk tangan dulu dong bisa ngobrol langsung sama ketumnya teater mentari Oke Oke Kak eh disini mungkin yang lagi nonton acara kita ada yang eh dari camabani calon mahasiswa baru gitu kan yang dimana kan untuk calon mahasiswa baru ini biasanya masih bingung Kak UKM UKM itu apa gitu Nah bisa Kak kasih tahu Kak apa sih kak UKM itu ya kalau dari UKM UKM sendiri ya udah jelas unik kegiatan mahasiswa Oke dimana menampung wadah untuk menampung sebuah minat dan bakat seorang mahasiswa dan juga juga kan biasanya ada organisasinya juga jadi selain dia minat dan bakat disana juga ada organisasinya karena dimanapun pasti ada strukturnya dong Iya ada strukturnya Oke jadi UKM ini untuk mengembangkan bakat gitu ya Kak ya bukan mengembangkan sebenarnya bahkan yang enggak ada gak ada bakat aja ya bisa nemu bakatnya disitu Oh iya jadi penyalur ya penyalur bisa juga penyalur nah ini kan kakak dari UKM Teater Mentari nih untuk UKM Teater Mentari ini apa sih kak? UKM Teater Mentari ini ya UKM kesenian Oh UKM kesenian jadi selain kita berorganisasi ya kita ada keseniannya juga dan keseniannya juga ya ada beberapa divisi divisi terutama divisi teater karena namanya Teater Mentari ini karena ini Teater Mentari ini kadang-kadang orang sekolah diundangan itu sering salah tulis jadi cuma mentarinya doang teaternya enggak ya padahal pentingnya itu teaternya itu karena teater tuh ya kita bisa bilang divisi utamanya lah divisi utamanya karena anak-anak yang baru baru juga walaupun dia divisi musik walaupun dia divisi rupa walaupun dia divisi sastra pas di akhir pentas yang namanya PAB atau pentas awal anggota baru itu harus main teater karena namanya Teater Mentari seperti itu berarti di dalam Teater Mentari ini ada divisi-divisinya lainnya ada pembagian-pembagian gitu ya kayak dan tuh ada koordinator masing-masing koordinator yang masing-masing divisi teater terus divisi tari divisi musik ya terus divisi sastra sama divisi rupa Oh berarti ada lima divisi ya ada lima divisi Oke tapi ya enggak terpatok misalkan dia mau utama seakan dia di DPDL ini nih divisi teater ada tandanya ya kak ya ada misalkan divisi teater nah kalau dia mau belajar musik mau dia belajar rupa ya silakan kita enggak membatasi misalkan teater gitu ya teater gitu enggak jadi mereka bebas memilih ya kayak sesuai dengan mereka tuh kemampuannya dimana bebas bereksplor bisa kemana aja deh terserah kemana gitu nah eh untuk kegiatan nih Kak untuk kegiatan di teater UKM UKM Teater Mentari ini sendiri apa sih kan kegiatannya sehari-hariannya gitu kalau sehari-hariannya biasanya untuk camaba ya orang yang baru ya misalnya karena yang pertama kita harus ya ada terus lagi secret yang pertama ada terus di secret ya sekedar latihan rutin biasanya olah tubuh karena olah tubuh itu kan itu inti dari keseniannya olah tubuh itu jadi sebelum kita mau belajar seni apapun itu itu wajib olah tubuh disitu jadi itu untuk latihannya bisa setiap hari ya kak ya ya hampir setiap hari setiap hari sore sampai malam ya gas nah Kak untuk eh camaban ya misalnya dia ingin mendaftar di UKM teater mentari itu kan mereka masih bingung nih Kak masih bingung apakah yang mengikuti teater mentari ini dari mabah atau dari semester 1 2 3 gitu Oh ya jadi kalau kita bukan dibatasi sih sebenarnya karena kan kalau misalkan udah semester 6 atau semester 8 sedangkan kita berproses untuk menjadi anggota tetapnya aja setahun gitu oke nah jadi ketika dia udah jadi anggota tetap berarti kan dia semester 6 mudahan begitu kalau dia masuknya di semester 6 berarti di semester 8 sedangkan di semester 8 dia harus ngurusin kuliahnya iya betul ya kembali lagi tujuan kita kan untuk kuliah sebenarnya organisasi ya hanya bonus sebenarnya sih ya betul cuman kan ya itu juga kadang-kadang minat-minatnya kita seseorang kan kita nggak bisa ngukur juga ya ya terserahlah gitu kan jadi kita maksimalin di semester 4 dari semester 4 maksimal semester 4 dari minimal dari mabah itu udah bisa untuk daftar ya bisa bergabung emang cari mabah Mbak Oke untuk di UKM teater mentari ini sendiri ada ini nggak sih Kak kayak ya proses gitu proses yang pertama harus apa gitu jelas ada dong bisa disebutin namanya proses pengkaderannya pengkaderan yang pertama ada Orsinabad Orsinabad itu orientasi calon anggota baru teater mentari Orsinabad nah itu ya semacam pengenal pengenalan lah seperti kayak kita kalau misalkan kita masuk kuliah itu kan Auspek ya Auspek ya kayak gitu kurang lebih terus selanjutnya ada Apsesino Bar apresiasi seni dan nonton bareng dia diapresiasi seni ini biasanya camaba tuh terserahlah dia mau pentas langsung kah atau dia mau menilai sebuah pementasan yang jelas mengapresiasi ada bukti apresiasinya segala macemnya dan kalau bisa ya formal sih biasanya formal dibuka dengan pembina biasanya terus setelah Apsesino Bar Apsesino Bar apresiasi seni kan apresiasi seni ini kebetulan di tahun ini itu sedikit berbeda jadi dia tipenya training nggak nggak langsung pentas tapi training dulu pentasnya nanti di tahap pengkaderan yang terakhir nah habis itu ada nobar nonton bareng jadi nonton bareng bukan sekedar nonton bareng ya Kak ya jadi nonton bareng ini ya menilai sebuah pementasan yang kita berproses terus dilihat pementasannya misalkan lightingnya atau aktornya segala seperti apa ditulis segala macem terus dipresentasikan nah baru bisa dikatakan lulus dari Apsesino Bar nah setelah Apsesino Bar ada yang namanya wallpap di wallpap ini ya workshop dia workshop sebenarnya ada workshop organisasinya juga yang namanya MOCA manajemen organisasi kepemimpinan dan administrasi nah di MOCA ini ya sebenarnya itu organisasinya di MOCA ini tapi di tahun-tahun ini itu dipisah jadi MOCA dulu di awal baru nanti wallpapnya wallpap itu workshopnya workshop itu ya di sini di sini nih tempat menjurusnya lalu ketika udah belajar workshop lupa workshop tari workshop teater nah nanti baru dapetnya di sini biasa penjurusannya di sini oke terus setelah wallpap ada PAP pentas awal anggota baru nah ini istilahnya hajatan besarnya lah hajat besarnya anggota baru ini pentas semua pertama kalinya gitu ya kaya pentas semua di gedung terus biasanya kita ngundang dari UKMBS luar juga Pak MBS Lampung jadi kegiatan mahasiswa bidang seni selampung itu dari bandar Lampung ada dari pering sewo segala macemnya ya lumayan lumayan rame lah istilahnya guyubnya di situ di PAP ini guyubnya bahkan tamu-tamu itu ya kalau bisa nggak pulang kita guyub di situ akrab di situ khususnya buat anggota barunya gitu jadi setelah PAP baru pengukuhan anggota PAP dapat ini PDL itu setelah PDL baru bisa jadi pengurus ya kayak organisasi sebiar setinya lah kayak gitu pasti ada prosesnya ya pasti ada prosesnya dan ada tingkatan-tingkatannya juga untuk kaderan gitu oke dan dari tadi nih kita bicara tentang UKM teater mentari ya kaya kita juga di sini mungkin masih ada yang belum tahu nih Kak kapan sih Kak teater mentari ini didirikan gitu tahun berapa didirikan didirikannya itu pada bulan Oktober bulan Oktober tahun 1993 1993 berarti sudah jalan 29 tahun ya ya kurang lebih 29 tahun sudah cukup lama juga ya kayak UKM nya ini ya lama banget bener banget untuk bedanya nih Kak beda UKM teater mentari ini dengan UKM UKM lainnya apa nih Kak menurut perbandingan ini perbedaannya nih biar kenapa harus camabai itu nanti untuk bergabung ke UKM ini gitu apa mungkin simpel segala jawabannya ya diguyuknya jadi ya rata-rata kita memang kegiatannya malem dan memang seleksi alam lho mbak jadi emang ketika mabai itu nggak bisa pulang malam segala macem kita udah mengusahakan ngomong semua orang tuanya segala macem kalau emang nggak bisa ya udah nggak nggak lanjut nggak lanjut ya gitu kurang lebih karena emang bener-bener ya malamnya itu yang dicari terus untuk peran nih Kak peran dari UKM teater mentari ini untuk Universitas Mamadiya Metro apakah kalau kita ini biasanya Hai diminta untuk mentoring mentoring jadi ada acara kegiat acara itu eh lomba lomba fls2n nah itu biasanya mentoringnya dari kami dalam tari cuman kadang-kadang juga ya ngajar juga iya sih ngajar di beberapa SD di SMA sambil ngajar juga berarti ya jadi ada beberapa dari anggota kami ada yang ngajar langsung di SD di SMA di SMP itu tadi itu biasanya itu di Teater Senja semalam ada namanya Bang Guya yang ngajar disitu pernah jadi ketua umum juga disitu sebelumnya jadi ketua umum di sini mantan ketua umum disini juga sebenarnya ketua umum disini dia ketua umum disana dia ngajar juga terus setelah itu selain selain di teater Senja banyak sebab banyak 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 sih jadi Hai eh fls2n mentor juga iya car itu sih kalau perannya oke ada perannya itu ya Kak ya untuk persyaratan nih Kak ada persyaratan khusus enggak sih Kak untuk camabani nanti yang mau gabung UKM atau mahasiswa yang masih semester 123 itu mau daftar nih mau gabung di UKM Teater Mentari itu persyaratannya apakah ada persyaratan khusus kah persyaratan mungkin ya sama aja lah kayaknya lain mungkin disitu nanti ada motivasinya maaf motivasi minat dan bakatnya apa biasanya disitu ditulisin dia pernah pengalaman bilang dia tuh apa aja gitu biasanya itu dong sih Oke jadi untuk UKM Teater Mentari ini sendiri tidak ada pembatas gitu Kak istilahnya pembatas dalam jurusan semua jurusan bisa untuk bergabung Oke berarti semua jurusan bisa gabung nih buat kakak-kakak yang nonton yang sekarang yang semester dua masih bingung gitu Kak belum mengikuti UKM atau apa bisa untuk gabung ke UKM Teater Mentari nah dalam UKM bulan ini Kak untuk peluang eventnya itu eh besar nggak sih Kak kemarin kita barusan pentas di Taman Budaya Taman Budaya Taman Budaya Bantar Lampung itu sebenarnya diperhitungkan sih diperhitungkan jadi ceritanya kami ini udah slotnya ini udah penuh nih Mbak karena kita masih ngurusin ursin abad iya udah penuh tapi kita dihubungin lagi ini ternyata ini beneran nggak mau gabung jadi kayak ditunggu banget gitu ke sana itu ya udahlah gas lah kalau kita ambil kan jatuhnya ini projek tambahan tapi udahlah nggak papa sehingga proses pengadilannya pun tertunda karena ada cara ini cuman ya dari sinilah kita dapat ngikut ngikat sama baca mamba itu kita ngajak dalam petas juga akhirnya terikat disitu Iya tuh kayak gitu selain itu juga apa ya selain tergelaran Hai kemarin kami pentas tempat alumni kami itu di gimana eh pasar kreatif PRT oh PRT itu gimana Kak pasar kreatif di arah ke Bantul arah ke Bantul samping SD berapa itu ya ya habis jembatan kata SD iya iya sampai itu di situ kami pentas di situ ya ketemu sama PRTnya segala macamnya ngomong kita mempentas di situ kalau event ada aja sih pasti ada aja ya kak ya jadi sampai iya sampai itu tadi pengadilan tuh malah sampai tertunda karena saking banyaknya event itu tadi jadi banyak banget memang untuk event di UKM Jata Mentari ini ya kak ya Oh iya nih di depan ini ada piala piala nih yang sudah didapatkan oleh Teater Mentari beberapa ya Kak ya beberapa bisa dikasih tahu Kak ini piala kejuaraan apa kalau ini ya apa-apa sih ini efeksi mida tahun 2018 nah ini efeksi mida cara tahun 2018 di 2018 di Malayati Oh kebidangan situ ya yang lomba yang dapat piala masih ada sampai sekarang masih ada agak 16 masih ada bangguya namanya mantan itu umum juga ya iya itu tadi selanjutnya untuk ini Kak juara satu nih nah boleh nih ini dari fakultas teknik fakultas teknik dan perempuan dan perempuan namanya mungkin kakaknya nanti lagi nonton ya Kak ya udah dispel namanya ini diara dua baca puisi putra Oke kalau ini ini lebih old lagi angkatan 12 angkatan 12 dan badul ya rata-rata peksimida semua peksimida kemarin pas diangkatan saya kebetulan nggak ada peksimida jadi dia langsung peksiminas kita nasional langsung cuman ya enggak dapat juara selanjutnya Kak benefit atau impact dampak dari UKM ini Kak untuk UM Metro apakah sebenarnya dampaknya dampaknya apa ginda tadi sih promosi itu sadi jadi yang tadi ngajar dan muridnya itu itu setelah itu mau nggak mau dia bakal ngejar mentornya Iya ke teater mentari akhirnya dia ikut-teater ikut di teater mentari juga karena kan itu kan di SMA gitu ya di SMA jadi langsung promosi secara nggak langsung iya promosi UKM secara tidak langsung mungkin kalau benefit yang lainnya sama lah oke bukan lain saya rasa untuk rencana Kak atau kegiatan kedepannya nih yang baru-baru ini yang akan tampil gitu ada nggak mungkin di tahun ini sih di tahun ini ya pap-pap angkatan 2021 Oke itu di gedung C ya ya nanti bisa lah nonton di situ aja pentas baru-baru Oke jadi kalau biasanya nih Kak untuk teater mentari ini dia sering mengadakan kayak pentas pentas seni di gedung gitu itu kan yang nontonnya bisa masyarakat luar mereka kah atau cuman mahasiswa di UM Metro aja bisa-bisa ya buat pamflet bikin pamflet-pamflet gitu terbuka lah untuk umum Oke jadi anak SMA SMA juga bisa untuk nonton ya pasti nonton SMA SMA keren banget buat deh Oke penuh nggak bisa nggak bisa nonton belakang-belakang hidup penuh udah nonton nah eh untuk prokja di UKM Teater Mentari ini memberikan pengaruh untuk anggota UKM saja atau untuk seluruh mahasiswa yang ada di lingkungan UMN ya untuk prokja kalian tahun kapan ya udah lama lah itu pernah ada namanya sastra di akhir tahun nah itu lomba tingkat SMA segala macam juga ya otomatis mahasiswa mahasiswa juga kan saling kenal juga sebenarnya iya iya betul ya di gedung E kemarin kalau nggak salah 2018 itu perlombaan-perlombaan tuh banyak sih maka terlalu ternyata tuan rumah sering menjadi tuan rumah Tuhan rumah Oke eh Oh ya kita kembali lagi Kak karena kan kakak ini sudah menjadi ketua di UKM Teater Mentari ya pasti kakak sendiri punya motivasi nih untuk apa sih motivasinya dulu sehingga ingin bergabung di UKM Teater Mentari kalau dulu cuman karena mau apa ya biar berani dan belajar ngomong aja sebenarnya itu aja cuman akhirnya ketika masuk kita dapat tujuan yang baru baru-baru itu Oke jadi untuk mengikuti UKM Teater Mentari ini eh bisa banget ya kak ya bisa dong iya karena buat kalian nih yang tadinya belum punya kayak bakat gitu bisa dikembangin bakatnya bisa dicari juga bakatnya melalui UKM Teater Mentari ini gitu karena untuk UKM Teater Mentari ini kalian kalian bisa mendaftar dari Maba dan semester 1 semester 2 sampai semester 4 itu masih bisa mendaftar di UKM Teater Mentari gitu jadi jangan bingung untuk memilih UKM ya Kak ya langsung ke ternyata aja iya betul Oke disini saya ingin memberikan informasi bahwasannya untuk penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadia Metro sudah dibuka jalur nilai UTBK SBMPTN nah untuk jalur UTBK SBMPTN ini dibuka dari tanggal 24 Juni sampai 24 Juli jadi buat kalian ingin mendaftar bisa melalui website penmaru.ummetro.ac.id atau bisa mengunjungi IG admisi underscore UM Metro Oke sip mantep lah mantep banget ya Oke jadi terima kasih buat kakaknya yang sudah menyempatkan hadir di acara Amaru Amiratok pada pagi hari ini semoga nanti kedepannya kita masih bisa untuk podcast lagi ya Kak ya oke dan sehat selalu buat kakak dan juga penonton yang ada di rumah kita akhiri untuk podcast pada pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh